Infomin! Ya balik lagi sama Bang Narvi nih temen-temen, kali ini Bang Narvi punya berita yang cukup menarik nih. Kalian pernah kepikiran gak sih temen-temen, gimana rasanya bekerja di perusahaan MiHoYo? Nah, disini Bang Narvi menemukan video vlog dari salah satu user di Bilibili ya temen-temen, yang dimana dia menceritakan bagaimana aktivitasnya ketika ia pertama kali bekerja di perusahaan MiHoYo. Lalu seperti apakah videonya? Ini dia. Oke ini dia, awal-awal ada cosplayer Klee ya. Oh, ada game-gamenya MiHoYo temen-temen. Oh, ada dawe juga. Wow, ada dawe lho. Oke, jam 8.50. Oh, dia siap-siap dulu. Jam 9-nya dia beli sarapan kayak gini. Oh, jam 9.20 dia ada di taman deh. Kayaknya taman sih. Hah, itu temen-temen. Ada logonya sih MiHoYo. Logo perusahaannya. Oh, ada Ruin Guard. Wow. Oh, ada slime juga temen-temen. Gila, gede banget. Ada aneh muslim. Ini ngapain ini? Kayak antri. Oh, dapet supply temen-temen. Dapet supply. Oh, ada ZZ. ZZ. ZZone Zero. Apa ini? Kayaknya surat-surat. Oh, pake ini temen-temen. Gelangnya Yeelan. Ada gelangnya Yeelan tuh. Terus kemana lagi dia ini? Apa ini? Tiket kah? Oh, ini desknya. Tempat dia bekerja. Keyboard sama mouse-nya sama seperti ya di Indonesia ya. Yang murah-murah itu loh biasanya. Kayak di warnet-warnet kecil biasanya pake gituan kan. Oh, es krim itu. Gila, rasa apa itu es krim itu? Rasa kerbau kah? Oh, dia ngurus bagian upload kayaknya. Oh, ini waktu trailer Fatui Harbringer temen-temen. Ada cosplayerclay lagi. Oh, dia bawa ini. Jumpy-dumpy ya. Eh, bomb-bomba kudan. Di belakangnya baru ada jumpy-dumpy. Oh, terus ada Dawei temen-temen. Oke, kira-kira seperti itulah POV hari pertama kalian bekerja di perusahaan MiHoYo temen-temen. Gimana nih menurut kalian jika kalian bekerja di perusahaan MiHoYo nih temen-temen? Coba tulis di kolom komentar. Dan ya, segitu saja berita dariku kali ini. Nah, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.